Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Tayangan saya kali ini masih seputar isu hangat pernyataan paus kita yang terkasih, paus Franciscus, pernyataan beliau tentang perlunya payung hukum bagi mereka yang homoseksual itu di-blow up sedemikian rupa sehingga seakan-akan paus Franciscus disebut mengarah pada perjuangan untuk perizinan perkawinan sejenis. Beberapa menerjemahkan dengan civil union, yang bagi sebagian yang lain terjemahan itu ternyata tidaklah tepat. Anda bisa mencari tentang informasi mengenai hal ini di media-media lain. Nah pada kesempatan kali ini saya sebagaimana pada tanggapan sebelumnya saya ingin mengangkat kembali pernyataan bahwa gereja katolik termasuk di dalamnya paus Franciscus tidak pernah mengubah hakikat perkawinan katolik. Ini penting. Gereja katolik termasuk di dalamnya paus Franciscus tidak pernah menyetujui perkawinan sejenis. Apa artinya mempertahankan perkawinan katolik sementara menyetujui perkawinan sejenis dalam ranah sipil? Gereja katolik memiliki prinsip yang jelas akan hal ini. Praktek homoseksual selamanya adalah keliru dan dosa. Tidak boleh ada payung hukum untuk melindungi dosa. Tidak boleh ada payung hukum untuk melindungi praktek homoseksual. Yang diperjuangkan oleh paus Franciscus sebenarnya sangat jelas yaitu perlindungan hukum bagi mereka yang kerap didiskreditkan dan didiskriminasi oleh karena gejala homoseksualnya. Paus Franciscus adalah paus yang berani mengambil sikap tegas terhadap pentingnya penghargaan dan perlindungan kepada kemanusiaan di tengah dunia yang mendiskreditkan kelompok-kelompok tertentu. Kita bisa melihat kiprah perhatian paus Franciscus ini mulai dari penerimaan para pengungsi, penghargaan antaragama, orang sakit termasuk di dalamnya kaum LGBTQ plus ini. Ketika banyak lembaga agama sibuk dengan pertahanan teologi dan doktrin, paus Franciscus menampilkan sisi lain dari gereja katolik yaitu spiritualitasnya. Tidak sedikit yang menyudutkan paus Franciscus sebagai paus yang menggiring gereja katolik pada toleransi kebablasan, mentuhankan kemanusiaan melebihi Allah. Tidak sedikit yang menyudutkannya sebagai paus yang akan menenggelamkan gereja katolik. Tetapi bagi saya inilah kekatolikan itu. Perjuangan kekatolikan menembus batas-batas yang seringkali takut disentuh oleh pihak lain. Perjuangan kekatolikan menembus paradigma kebanyakan orang. Saya menangkap apa yang akhir-akhir ini menjadi hangat di dalam kekatolikan oleh karena paus Franciscus yakni apa artinya iman jika kita pongah terhadap teologi tetapi keropos di dalam kemanusiaan. Paus Franciscus tidak sedang mencari pengaruh atau sekedar merebut simpati dunia. Dia sedang menyuarakan apa yang memang semestinya harus hidup di dalam diri setiap manusia yaitu penghargaan atas kemanusiaan. Dunia sedang mengalami krisis kemanusiaan. Peperangan menyebabkan nyawa manusia tidak lebih tinggi martabatnya dari hewan. Orang menyembeli orang. Orang mengusir sesamanya. Negara-negara menolak didatangi oleh orang-orang dari negara lain. Pengungsi terbiar tanpa ada perhatian lebih. Manusia saling mendiskreditkan manusia yang lain. Lalu di mana posisi gereja katolik? Apakah hanya sibuk dengan urusan perdebatan teologi yang bukannya menyelesaikan permasalahan kemanusiaan tetapi justru memperkeruh dan menyumbang kekacauan? Paus Franciscus sebagai pimpinan gereja katolik bagi saya hadir di tengah dunia yang sedang mengalami krisis demikian. Saudara-saudari, mari kita kembali melihat pribadi Yesus Kristus. Jika gereja katolik adalah tubuh Kristus itu, maka bukankah tubuh Kristus itu dahulu juga diludahi, disesah, bahkan disalibkan, bahkan kemudian mati. Tetapi kematian karena hidup dalam perjuangan kebenaran ternyata itu jauh lebih mulia daripada bertahan hidup di dalam iman yang kosong. Tetapi sepertinya banyak pihak Kristen, orang-orang Kristen sekarang kehilangan iman kepercayaan akan hal ini dan lebih memilih mempergemuk diri dengan pertahanan-pertahanan dan lebih memilih cari aman. Saya sebagai seorang imam katolik bangga dengan Paus Franciscus yang berani menyuarakan suara kenabian di tengah dunia yang semakin sengit meludah pada wajahnya. Perdebatan teologis di dalam kekristenan, perdebatan antaragama, mana ujung dari semua itu? Mana perjuangan yang sesungguhnya? Bagi saya, Paus Franciscus menarik umat katolik untuk tidak hanya berkutat dengan teologi di seputar altar, tetapi menjangkau pergumulan kemanusiaan di tengah pasar. Apa artinya kita demikian jumawa dengan konsep-konsep iman, namun tidak ada yang kita perjuangkan lebih daripada itu? Kita hanya akan memposisikan diri seperti ahli-ahli taurat yang sering dikecam oleh Yesus. Paulus dalam surat pertama kepada jemaat di Korintus menegaskan bahwa, dan kita ingat sekali akan teks ini, kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, termasuk pengetahuan iman pun akan lenyap. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dari mana kita mengukur iman yang benar, dari mana kita mengukur pengharapan yang sejati, semua terukur dari sebesar apa kasih menguasai pikiran, menguasai perkataan, dan menguasai hati kita. Paulus Franciscus mewartakan pesan kenabian ini bagi dunia, bagi manusia yang beragama. Saudara-saudari, sebagai umat katolik saya mengajak, mari kita memahami dan menyadari panggilan kenabian di dalam diri kita masing-masing. Di tengah dunia yang sedang mendiskreditkan kemanusiaan, yang sedang meludah ke wajah Paulus Franciscus, kita perlu bertanya, kenabian apa yang sudah kita wartakan selama hidup kita? Sebagai bentuk pertanggung jawaban atas baptisan suci yang dahulu kita terima. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!